Sebuah kisah konon pernah tercipta pada salah satu hutan di daerah Sumatera ini. Hutan Gunung Kerinci Hutan ini terdapat sebuah gua di dalamnya yang dipercaya dihuni oleh makhluk. Mistah. Pada zaman itu terdapat sebuah kelompok keturunan bernama Tingkas di dalam desa Kerinci yang dipercaya oleh masyarakat desa memiliki kedekatan batin yang sangat kuat dengan para harimau di hutan tersebut. Tingkas juga menegakkan sebuah perjanjian batas wilayah antara harimau dan manusia agar keseimbangan alam saling terjaga. Kisah tentang keegotesan manusia terdapat dalam kisah ini. Dan tentunya kisah ini tidak luput dari perang. Tingkas cindaku Terima kasih telah menonton!